Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di cerita kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil di rakun kaskus yang bernama Benandino Dan cerita ini berjudul Perjalanan Hantu Cantik Dan cerita ini adalah kelanjutan jadi cerita yang berjudul Aku Seorang Fungsir Hantu Inilah cerita selengkapnya Cerita ini tidak bermaksud cara dan menyinggung kepada keyakinan apapun Jadi diharapkan kepada pembaca yang pemahamannya tidak sama dengan apa yang teks tulis Bisa ditinggalkan tulisan ini Dan bagi yang ingin memaksa dan ingin melanjutkan, kami persilakan Namaku Tania, aku adalah sesosok iblis Sebenarnya nama seliku itu bukanlah Tania, melainkan Sire Tapi dia memberikan aku nama Tania Siapa yang memberikan namaku Tania? Namanya adalah Benandino Dia seorang pengusir hantu dari Indonesia Seorang pengusir hantu yang bodoh dan menyebalkan Apakah ini cerita tentangku? Ya, tentangku Siapa yang menulis cerita ini? Namanya Benandino Tapi Atas dasar apa yang aku ceritakan? Jadi tenang saja Semua cerita ini keluar dari diriku Jika Benandino mau menambahkan Hanya sedikit yang boleh dia ubah Karena dia mempunyai cerita tentang dirinya Jadi aku iri dong Dan aku harus punya cerita tentang diriku Aku lahir di sebuah tempat yang begitu menjijikan Di padang pasir Di linguan pasar Dan rumahku di samping tempat membuhan sampah Sediatinya Aku bukanlah darah keturunan iblis utuhnya Karena aku lahir dari rahim seorang manusia Aku adalah pencamuran antara iblis dan manusia Ketika aku dilahirkan Aku mempunyai sebuah kelebihan Aku tidak seperti bayi pada umumnya Karena ketika aku dilahirkan Aku ingat kejadiannya Sangat ingat Karena aku langsung dapat melihat Berbicara Bahkan Aku bisa tahu apa yang mereka bicarakan Saat itu Ibuku memberikan aku nama yang begitu indah Aku sangat ingat dengan nama itu Nama yang tidak mungkin pernah kulupakan Walaupun sekarang Bukan memakai nama itu Tapi Nama itu begitu indah Untuk saat ini Namaku Tania Atau Sire Jadi panggil aku Tania saja Ketika aku lahir Ayahku berada di sebelahku Dan memberitahukan semuanya Aku tidak boleh berbicara Aku hanya boleh menangis Dan bersikap seperti bayi Sebenarnya ibuku tahu Bahwa aku memiliki kelainan Tapi Dia tetap menjaga aku Dan merasakan semuanya Ayahku bukanlah sosok iblis Yang memiliki kedudukan Dia hanyalah sosok iblis biasa Yang bekerja di kerajaannya Lucifer Dan dia hanyalah pesurut dari Lucifer Kadang-kadang ayahku disesah olehnya Dan karena hal itulah Aku sangat membenci Lucifer Semua berjalan normal Hingga aku membesar Dan umurku bertambah Hingga ketika aku menginjak Umur 10 tahun Bentuk tubuhku Mulai tidak keruan bentuknya Tapi Ayahku selalu mentransfer energinya Dan memberikan kekuatan Agar aku dapat menyamar Menjadi seorang wanita yang cantik Di kepalaku Mulai tumbuh tanduk Dan aku Menyembunyikannya Dengan menggunakan tudung Saat itu Aku sedang berjalan-jalan di kota Penduduk kota ini Memiliki rumah Yang memiliki tiang tinggi Yang sangat tinggi dan besar Menjulang merujuk langit Mereka juga memiliki istana-istana Yang begitu mewah Tapi aku hanya tinggal Di pinggir tempat sampahnya Saat itu Aku mendengar obrolan Dari salah satu penghuni pasar ini Dan bertapak kekenyaku Karena mereka Menyembah ayahku Aku mendengar ada seorang pria Yang menyuruh kita Untuk meninggalkan Tuhan kita Kata seorang pria Aku tidak mungkin Meninggalkan Tuhan Hatar Dia yang membuat kita Supur dan makmur Aku bersembunyi Dan mendengarkan Pembicaraan mereka Mungkin dia orang gila Dia menyebut nama Tuhan Yang saat asing Di telinga kita Dia bilang Tuhan itu Adalah Tuhan Jadi seorang pria Sebelumnya Lucu ya Kalian yang sebenarnya lucu Bagaimana mungkin Kalian menyembah ayahku Dasar kau bodoh Saat aku sedang mendengarkan Tiba-tiba Aku dikagetkan Dengan seorang pria Yang menghunuskan Pedangnya di perutku Kau bukan manusia poca Katanya Aku melihat karanya Dan melepaskan Pedang itu Dari perutku Dengan cepat Luka di perutku Tertutup Dan wujud asliku terlihat Siapa kau Tanya Tania Pria itu kaget Melihatku Melepaskan pedang itu Dan dia Berteriak ketakutan Hingga Semua warga Berkumpul di sini Lalu mereka semua Menangkapku Dan berencana Menggantungku Bakar Bakar Terlihat para warga Aku cuma diam Tidak berbuat apa-apa Mereka menggotongku Ke sebuah tiang Dan menggantungku Ibuku berteriak Dan ibuku Dibunuh di hadapanku Mereka berteriak Dan sangat kuat Aku cuma diam Dan melihat ibuku Terkabar mati Karena perbuatan mereka Kita akan memberikan Sembahan kepada Atar Mereka Laki-laki Menyebut nama ayahku Lalu Mereka melakukan Ritual-ritual yang aneh Dan tak berserang lama Ayahku datang Dan wajah yang begitu Menyeramkan Kalian mau menyerahkan Rangus Menjadi tak bernyawa Aku tersadar di sebuah tempat Tempat yang begitu panas Hingga panas ini Membakar ke dalam tubuhku Aku berteriak kesakitan Sangat kesakitan Aku cuma bisa mohon Dan minta pertolongan Sampai pada akhirnya Aku tersadar Di dalam sebaik istana Yang begitu mewah Dan aku Melihat seorang raja Yang begitu tampan Dan gagah Ada di hadapanku Namamu Sire Mulai sekarang Aku tuanmu Aku mengaku saja Karena di hadapanku Adalah seorang raja Yang begitu mempesona Dan begitu tampan Rasanya tak mungkin Aku mau membuatannya Hari-hariku Berjalan biasa saja Di istana ini Ternyata banyak juga Pesuruh yang melakukan Pekerjaan di istana ini Bahkan dari gelongan hewan Ikut membantu Saat itu Aku melihat seorang pria Menyerupai monyet Aku mendekatinya Dan macaknya berbicara Siapa namamu? Tanyaku Aku Kusion Apakah kau hewan atau manusia? Aku Iblis Katanya Kok aku bisa melihat kamu? Tanyaku Bodo banget Kamu juga Iblis Aku baru sadar Bahwa aku tidak lagi Dalam bentuk manusia Dan ternyata Aku dalam bentuk Iblis Jadi setelah ini Aku tidak akan pernah Mengaku bahwa aku Adalah Keturunan manusia Kepada mereka Hari-hari Tapi ternyata Semua tidak berjalan Sesuai yang aku harapkan Banyak yang irik Kaku dan mereka Mulai mau menjatuhkanku Saat itu Aku sedang Bapak susu Untuk disiapkan Kepada King Tapi ternyata Susu yang kubuat Rasanya aneh Dan setelah Diselidiki oleh Ilmuwan kerjaan Ternyata Di dalam susu itu Ada campuran pan racun Yang mungkin saja Dapat membunuh King Saat itu Aku tidak tahu apapun Dan King diam saja Dan tidak memutuskan apapun Namun Menteri kerajaan Saat marah Dan mengurungku Dalam penjara Tentunya para jin Dengan kekuatan Supranatural Yang tidak mungkin Bisa ditembus Di dalam sini Juga ada beberapa Jin yang ternyata Juga dipenjara Karena dituduh Melakukan kejahatan Salah satu Teman selaku Adalah wanita Hai Kenapa kamu dipenjara Sahabaku ramah Namun dia diam saja Dan tidak bereaksi Sudah hampir satu tahun Aku dipenjara Dan setiap waktu Aku selalu mengajaknya Berbicara Dia juga tidak Bereaksi sama sekali Aku terus mencoba Dan mencoba Namun dia sama sekali Tidak bereaksi Dan menjawab Abrolanku Sampai pada akhirnya Dia membuka mulutnya Untuk mengucapkan Satu kalimat Manusia hina Sebagai makhluk mulia Ucapnya Hah? Apa maksudnya? Aku sama sekali Tidak mengerti Apa yang dia bicarakan Maksudnya apa? Tanyaku Itu Syair Riri King Sebelumnya King yang menariku Sebelum Kingnya ini Jawabnya Akhirnya setelah Sekian lama Kau mengeluarkan suara Kataku Aku kurang menyukai Yang ini Karena dia adalah Anak dari yang sebelumnya Mengapa? Tanya Tania Tanyaku Dia memasukanku Kedalam penjara Tanpa keadilan Siapa namamu? Gremori Kenapa kau masuk penjara? Tanyaku lagi Perbuatan Sesuatu iblis Yang iri padaku Jawabnya Apa kebutuhan Kisah ini untukmu? Tanyaku Dia diam saja Begitupun denganku Aku dimasukkan Kedalam penjara Tanpa keadilan Apakah King seorang? Apakah King seorang Tidak bijak? Apakah King Seorang yang tidak bijak? Tanyaku lagi Tiba-tiba Aku mendengar suara pria Yang sangat berat Dan datangnya Dari sel sebelahku Celakalah Kalian telah mengenai King Riaknya Apa maksudnya? Tanyaku lagi Dulu Sebelum kau kesini Ada kisah tentang kambing Gremori tahu itu Ucapnya itu Aku tahu itu Saat itu King yang sekarang jawabnya Saat itu King yang sekarang jawabannya Lebih tepat daripada King yang dulu Dan mereka sempat Berselesai pendapat Tapi ternyata Jawaban yang benar Jawaban yang benar adalah Jawaban dari King yang sekarang Dan sang pencipta Sebagai hakimnya saat itu Jelas Gremori Siapa nama King yang sekarang Dan King yang dulu? Tanyaku semakin penasaran Yang dulu Bernama King David Lalu yang sekarang King Solomon Apapun keputusan King Kita terima saja Pasti ada suatu pelajaran di dalamnya Ucapnya itu King Solomon Mendengar namanya saja Membuat tubuhku merinding Aku merasakan suatu karisma Yang tak pernah aku rasakan sebelumnya Kau di sel sebelah Siapa namamu? Namaku Paimon Itulah kisah di mana Aku mengandalki Mory dan Paimon Di dalam sebuah sel Yang sangat kuat pertahanannya Di dalam istana ini Semua di antara kami Kedudukannya Dibuat setara oleh King Solomon Tidak ada yang di atas Dan tidak ada yang di bawah Banyak jin yang menjadi peserunya Dan banyak jin juga yang membangkang Dan menghasut kami Untuk pergi darinya Namun ada satu jin Yang bukan pengikut King Yang sama sekali tidak Mengusik utusan kami Jin itu adalah Iblis terkuat di antara kami Walaupun banyak bawahannya Yang ikut kepada King Namun Dia diam saja Dan mempersilahkannya Iblis itu Bernama Lucifer Lalu aku bertanya lagi Kepada mereka berdua Kalian lahir sejak kapan? Tanya aku lagi Aku lahir 1100 tahun yang lalu Dimana saat itu Ada seekor unta Yang memberikan susu Tak terbatas kepada penurut desa Namun penurut desa itu Malah membunuhnya Dan setelah penurut desa itu Binasa Aku pergi dari desa itu Hidup sendiri dan mengelilingi dunia Menggunakan sekor unta Yang juga sekarang Berada di penyerah hewan Kata Paimon Apakah ada seorang putusan seorang manusia saat itu? Tanya aku Ada Namanya silah Kata Paimon lagi Lalu kau Kremori Aku lahir 800 tahun yang lalu Di daerah lembah yang begitu kersang Muncul air darinya Dan sekarang Menjadi sumber untuk minum orang-orang di sana Saat itu Kami hidup bahagia Dan sampai akhirnya Aku ikut kepada King David Karena diajak olehnya Jelas Kremori Siapa putusan saat itu? Ada tiga Siapa? Abraham Dan kedua anaknya Yang pertama bernama Ismail Dan yang kedua Ishak Dari tadi kau selalu bertanya Kau lahir dari mana? Tanya Paimon Aku lahir seribu tahun Setelah kejadian penjir besar Aku lahir yang saat itu Putusannya bernama Heber Kataku Kau lahir seribu empat ratus tahun yang lalu Luar biasa Ucap Paimon Namun Aku dibakar oleh penduduk desa Dan membuatku terlempar ke neraka Jadi selama seribu empat ratus tahun Kau di dalam neraka Tanya Paimon Seribu empat ratus tahun Aku tidak percaya Iya Heber Hidup di seribu empat ratus tahun yang lalu Dan bagaimana kau bisa kesini? King membawa aku kesini Luar biasa Ucap Paimon Senangnya aku bisa mendapatkan teman ngobrol disini Aku tidak menyangka Mereka akan sebaik ini Tapi paling tidak Tempat ini jauh lebih baik daripada tempat aku sebelumnya Karena sebelumnya Aku bukan disini Melainkan di tempat paling mengerikan yang pernah diciptakan Entah karena apa tiba-tiba King membebaskan kami semua Yang ada di penjara Lalu dia memasukkan satu iblis ke penjara Apakah mungkin Itu adalah iblis yang marukan kami Dan King sudah menyadarinya Kalian semua dibebaskan Dan laksanakan tugas yang sudah diberikan Ucap King Kami semua berkes keluar Dan melaksanakan tugas kami masing-masing Aku masih penasaran dengan sosok iblis berbentuk kucing Yang dikurung oleh King Apakah dia yang mengadukan kami? Aku sungguh penasaran Akhirnya Waktunya tiba untuk aku mengantarkan energi ke penjara Saat itu aku dapat melihat iblis ini secara langsung Dia nampak biasa saja Dan tidak ada yang mencurigakan darinya Aku mencoba memberikan diri Untuk mengobrol dengannya Hei Kenapa kamu di penjara? Tanya aku Dia menoleh dan berkakar aku Siapa namamu gadis muda? Tanyanya Namaku Sire Berapa umurmu? Tanyanya lagi Entahlah Yang pasti Sejak masa ususan Heber aku dilahirkan Kau lebih muda dariku Mendekatlah dan jangan takut Aku mendekat karanya Jarak kami berdekatan Dan kami terharang oleh sel yang dilindungi kekuatan supranatural Dari King sendiri Apakah wujud aslimu kucing? Tanyaku Ini wujudku Tiba-tiba Gadis yang tadinya berbentuk kucing ini Berubah menjadi bentuk manusia Kenapa kau berbentuk kucing? Karena aku suka kucing Lalu dia meringis tertawa Siapa namamu? Panggil aku Siup Itu namamu? Iya Mari bersalaman Katanya Aku menyelamik tangannya Dan tiba-tiba tubuhku melemas Dan iblis itu Sekarang Berada tepat di belakangku Dan keluar dari penjara Yang dibuat oleh King Bagaimana kau bisa keluar? Karena kau bodoh Ucapnya Tiba-tiba Enerjiku menipis hingga akhirnya Aku tasarkan diri Ketika aku bangun Aku berada sebaik kamar tidur Yang tidak aku ketahui Ada di mana Dan aku kebingungan Sungguh kebingungan Kebingunganku terjawab Karena tiba-tiba Aku mendengar suara Yang sangat asing bagiku Suara iblis yang sangat ku benci Suara iblis yang menghancurkan Kerjaan iblis Di seluruh bumi Hanya untuk berada di surga Sampai akhirnya Dia pun terus diri di surga Sang pengkhianat para iblis Lucifer Dulu Aku merendahkanmu Namun kau sekarang Berada di istana Solomon Aku benci mengatakannya Tapi Solomon harus bayar Atas apa yang dilakukan Kata Lucifer Apa hubungannya denganku Teriak kukaranya Sire Kau tidak tahu Bahwa kau satu-satunya iblis Yang ditarik dari antara Oleh Solomon Aku bingung Apa yang buatmu spesial Aku hanya iblis besuruh Dan tidak ada apa-apa spesial diriku Tanpa kusadari Menggerakan Lucifer Sangat cepat Hingga tiba-tiba Berada di depanku Jadi istiriku saja Daripada kau jadi besuruh manusia Hina bagiku menikahi pembunuh Sepertimu Kau lebih hina Daripada hewan melata Kataku Suasana tiba-tiba Tiba-tiba Aku merasakan Akan ada Suatu yang akan terjadi Dan Boom Tiba-tiba Rasuan iblis Siap tempur Menyerang istana ini Dan King Solomon Juga berada Di kamar ini Aku tak ingin Mengganggu mu El Tapi kau Menyetuku Tenang wahai utusan Aku pasti kalah Olehmu Jadi Aku hanya ingin Bernegosiasi Aku Akan memberikanmu Sebuah pelayanku Dan kau Beriku satu iblis ini Kata Lucifer Tidakkan Apa yang buatmu Spesial Tidak ada Negosiasi Dengan makhluk gagal Sepertimu King mengangkat Tongkatnya Dan Lucifer Tiba-tiba kabur Sekencang-kencangnya Menghindar Lucifer sudah Hilang dari pandangan Kami Padahal King Belum melakukan Serangan apapun Lepaskan dia Perintah King Para iblis itu Bergegas Melepaskanku Dari ikatan Tempat terdiri ini Aku berdiri Dan bersujud Di hadapan King Sujudlah Kepada Tuhanmu Bukan Kepada aku Kata King Aku terdiam Dan aku Membangun Dari sujudku Tidak pantas Malu sujud Kepada makhluk Tunjukkan Keringmu Untuk bersujud Kepadanya Kata King Solomon Aku mengangguk Betapa rendah hatinya Seorang raja Yang mewasi Hampir seperti ke dunia Sekarang kita pulang Ada yang ingin aku Sampaikan Kami semua Bergegas pulang Lalu King Solomon Memberitakan kami Semua Untuk berhenti Dan ternyata Ada beberapa Pasukan semut Yang punya perang Dan ingin Masuk ke sarangnya Aku tangcuk Dengan apa yang Dilakukannya Dengan semut pun Dia bisa berbuat Seperti itu Setelah semut itu Masuk ke kandangnya Kami Disuruh Melanjutkan perjalanan Untuk Menuju istana Di istana Kami disuruh Berbaris Dan mendengar Instruksi Dari King Solomon Jumlah kalian Ada ribuan Sekarang Aku ingin Membuat pasukan khusus Yang berjumlah 72 iblis Dan pasukan ini Nantinya akan menjaga Seluruh istana Jadi bersayangilah Untuk mendapatkan Posisi itu Peraturannya mudah Kalahkan iblis yang lemah Dan jadilah yang terkuat Semua iblis Saling menolak Tanpa Instruksi Mereka Saling serang Mereka Terus menyerang Mereka Layaknya hewan melata Yang memerebutkan Makanan Aku diam saja Dan menghindari Perempuan Apa untungnya Menjadi 72 iblis Tidak ada keuntungan Sama sekali Yang ku inginkan Adalah Tidak kembali Ketempat yang Begitu mengerikan Aku disini Dalam kondisi Seperti ini saja Saat bersyukur Dan aku tidak perlu Menjadi 72 iblis Yang diinginkan oleh King Sampai disini dulu Untuk ceritanya Dan nantikan kelanjutan Kisah ini Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.